Mendapat laporan dari masyarakat kerap dijadikan tempat bermesraan muda-mudi saat PolPP Tanjung Jabung Barat Senin Malam menyisir lokasi wisata Ancol Beach. Menanggapi banyaknya laporan dari masyarakat yang kerap kali mendapati para muda-mudi bermesraan di kawasan wisata Ancol Beach, Kuala Tungkal. Petugas saat PolPP Senin Malam akhirnya turun langsung menggelar razia di kawasan Ancol Beach. Petugas menyisir seluruh lokasi yang kerap digunakan muda-mudi untuk bermesraan, seperti pendopo dan kiosk, terutama di lokasi yang minim penerangan. Bahkan beberapa muda-mudi yang hendak masuk langsung memutar balik kendaraan mereka karena mengetahui adanya petugas PolPP. Tidak hanya itu, petugas juga menyisir kawasan Waterfront City yang malam hari bak diskotik, penuh dengan hingar-bingar musik dan lampu kerlap-kerlip. Terima kasih. Kurang baguslah karena beliau duduk di tempat yang gelap-gelap. Jadi anjuran saya, kalau memang masih duduk santai sampai jam 10 lah, tapi tempat-tempat yang terang lah. Kalau sudah lewat jam 10, perlu memang kita melakukan. Nanti kalau memang kita menemukan lewat jam 11, kita menemukan perputar mesum, kita akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan hukum yang ada di PolPP. Pertanyaan di Tanya Barat, lebih banyak lagi. Itu contoh, beji plan. Beji plan yang ditegakkan oleh orang Cina, orang kita memang orang kita. Tapi orang luasnya, itu jelas-jelas izin satu yang tampar itu. Tidak boleh ditepi masyarakat. Itu jelas, itu gudang di sebelah bank mandiri.